5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kita hari ini belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar di tema 2 Selalu berhemat energi Subtema 2 Manfaat energi pembelajaran yang kedua Nah adik-adik mari kita belajar dengan penuh semangat Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi Ayo kita pelajari lebih lanjut Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar berbagai benda yang menghasilkan sumber energi Benda-benda di sekitar kita kebanyakan itu berasal dari sumber energi listrik Nah kita juga sudah belajar bagaimana menghemat energi listrik Setiap hari untuk menulis dan menggambar kita menggunakan kertas adik-adik Taukah adik-adik bagaimana kertas dibuat itu? Lalu energi apa ya yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mari kita pelajari bersama-sama Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi yang sangat besar Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air adik-adik Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 Satu rim itu ada 500 lembar adik-adik Berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun Wah ternyata adik-adik kertas itu dibuat dari pohon adik-adik Dan pohon yang usianya sudah 5 tahun Untuk satu rim kertas itu kita butuh satu pohon yang usianya 5 tahun Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air Berarti bayangkan saja kalau 500 kertas berarti kita membutuhkan 1000 gelas air adik-adik Berarti ternyata dalam pembuatan kertas ini banyak menggunakan energi adik-adik Amati di sekitarmu Apa saja sih manfaat yang bisa kamu rasakan dengan penggunaan kertas ini? Nah kertas ini bisa kita manfaatkan untuk menulis Lalu untuk membuat kerajinan, untuk menggambar dan lain sebagainya adik-adik Tapi dalam pembuatannya ternyata sangat membutuhkan energi yang besar Dan membutuhkan pohon yang banyak adik-adik Maka daripada itu kita harus menghemat kertas Karena kertas ini dibuat dari pohon yang sangat Saat ini ya sangat sedikit adik-adik karena sangat berkurang Sehingga kita harus menghemat penggunaan kertas Budi sepupu Benny sedang mengerjakan tugas menulis dari bu guru Ia menggunakan banyak sekali kertas Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan Banyak sekali kertas yang terbuang Setujukah adik-adik dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Pastinya kalau Kak Citra tidak setuju Mengapa? Karena ini boros kertas adik-adik Lalu jelaskan alasan kalian mengapa tidak setuju Ya karena ini merupakan tindakan pemborosan kertas Dengan pemborosan kertas berarti nanti semakin banyak Pohon yang akan ditembang untuk pembuatan kertas Nah semakin boroslah kita adik-adik Semakin berkuranglah pohon di sekitar kita Karena digunakan untuk membuat kertas Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas adik-adik? Ya tentunya ya supaya tidak terjadi kelangkaan pohon di sekitar kita Lalu kita bisa menggunakan kertas secara maksimal juga adik-adik Kalau kalian melakukan kesalahan jangan langsung sobek kertasnya terus dibuang Tapi coba hapus atau kalian coret atau kalian tip ek atau kalian timpa dengan kertas tempel Tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas adik-adik Kalian bisa menuliskan cara untuk menghemat kertas Misalnya ya tidak menyobek-nyobek kertas Menggunakan buku yang masih ada sisanya ya Bisa kosong digunakan lagi Lalu tidak buang-buang kertas Itu juga termasuk cara menghemat kertas Ketika kita menghemat kertas Kita ikut menghemat penggunaan energi Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan Kita ikut menjaga bumi kita Supaya orang bisa hidup nyaman di bumi Menggunakan kertas yang sisanya masih kosong Teliti saat menulis Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan Adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Apakah kalian sudah menghemat kertas? Kak Citra berharap kalian sudah belajar menghemat kertas untuk penggunaan kalian ya Jadi biar pohon-pohon di hutan tidak ditebangi untuk dibuat kertas Sebagai bagian dari anggota masyarakat Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang Kita berhak loh menggunakan kertas Tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman Kewajiban kita adalah menghemat kertas adik-adik Adik-adik sudah belajar tentang hak dan kewajiban Hak adalah apa yang harus kita peroleh Kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan Nah dalam pembelajaran ini kita memang berhak menggunakan kertas Tapi kita juga punya kewajiban untuk menghemat penggunaan kertas Ternyata kertas gebekas bisa juga untuk dimanfaatkan dalam belajar adik-adik Ingat hemat kertas setiap hari ya Manfaatkan juga kertas bekas untuk berbagai hal yang bermanfaat Nah kertas bekas itu bisa kalian buat figura Sebenarnya kertas itu juga bisa didaur ulang menjadi kertas lagi adik-adik Tapi prosesnya cukup lama juga Hal yang kita lakukan itu adalah wujud cinta kita kepada Indonesia Jadikan Indonesia kita itu negeri yang ramah lingkungan Jadi hemat kertas ya adik-adik Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 2 Sub tema 2 pembelajaran yang kedua tentang manfaat energi Yaitu dalam pembuatan kertas ya Pesan Kak Citra kalian rajin belajar, jaga kesehatan dan hemat energi di sekitar kalian Terima kasih sudah menonton video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax